Kedua tim mulai menurunkan kailnya masing-masing. Pagi ini keberuntungan pertama didapat oleh tim si Ketcher. Karena kail milik Rivi menjadi santapan makan pagi pertama untuk tim si Ketcher. Ternyata umpan milik tim si Bos pun menggoda ikan. Dengan teknik handline, kail Ius mendapat sambaran dari ikan. Sepertinya tim si Bos masih jadi prima dona ikan kali ini. Kedua tim masih sama-sama bergelut dengan ikannya. Tak lama ikan milik Rivi muncul ke permukaan. Dan sialnya lagi-lagi bukan ikan target. Dan apakah ikan yang akan didapatkan Julius kali ini kembali merupakan ikan target? Ternyata benar. Tim si Bos melalui Ius kembali menambah perolehan ikan target mereka. Akhirnya naik juga nih. Kurisi pakai handline dasaran pakai umpan irisan tongkol. Kira-kira berat ini. Satu kilo setengah itu dua kiloan lah. Tak lama setelah itu, masih di spot yang sama, kail milik Julius dari tim si Bos kembali strike. Rupanya perlawanan ikan tidak begitu kuat. Bukan hanya Julius, ternyata kail milik Rivi dari tim si Ketcher juga mendapatkan sambaran dari ikan. Sama seperti Julius, perlawanan ikan tidak begitu kuat. Dengan mudah mereka dapat menggulung rilnya. Tak lama ikan milik Rivi muncul. Dan lagi-lagi bukan ikan target. Akankah Julius menambah perolehan ikan target untuk tim si Bos? Dan benar, Julius berhasil mendapatkan seekor ikan target. Sehingga tim si Bos jauh mengungguli perolehan dari tim si Ketcher. Kita naik kurisi. Seharusnya masih kecil sih. Kita harus cari yang lebih gede dari ini ya. Pasti di spot yang sama, kail milik Eddie dari tim si Ketcher kembali strike. Akankah kali ini tim si Ketcher beruntung dengan mendapatkan ikan target? Di lain sisi ternyata kail milik Ius kembali strike. Masih dengan teknik hand line, Ius terus berjuang bergelut dengan ikannya. Apakah mereka akan berhasil menaikkan ikan target? Ikan milik Eddie muncul duluan ke permukaan. Ternyata Dewi Fortuna masih belum didapat oleh tim si Ketcher. Karena Eddie gagal mendapatkan ikan target. Ketika tim si Ketcher dilanda rasa sedih karena gagal. Apakah hal yang sebaliknya akan diperoleh oleh tim si Ketcher? Akhirnya naik juga nih. Ternyata benar, rupanya tim si Bos kembali berhasil menaikkan seekor ikan target. Akhirnya naik juga nih, ikan kurisi yang ketiga. Kirain tadi, pas pahit tenaganya kuat banget gitu kan. Sampai sekitar jam setengah delapan atau jam delapan waktu itu, kami masih mencari peruntungan karena waktu semakin mepet. Menit-menit terakhir, akhirnya saya memutuskan merapat ke Pulau Tinjil. Dengan harapan yang cukup besar, tim si Ketcher mencari peruntungan dengan berpindah spot. Sesampainya di Pulau Tinjil, kita bertemu dengan tim lawan. Sebenarnya saya udah ngerasa menang. Ya maksud saya, saya pribadi ya. Saya pribadi saya udah ngerasa menang karena pas lagi ada sempat kontak radio kan, ada sempat kontak radio, lalu tanya ke tim sebelah ternyata mereka nggak punya ikan target. Cuma nggak percaya juga, yang namanya pemancing nggak selalu bisa bilang jujur. Kalau dia ada cabak, bawah lab, uji DNA aja dulu pokoknya. Ya jangan tahuinan. Sudah-sudah makan dulu, jangan sos dulu. Gue tadinya lapar, gue tadinya lapar, lapar gue ilang. Itu udah biasa sih, jadi ya pecanda-pecanda kayak gituan juga ya. Mereka bilang nggak ada, saya senang. Soalnya saya yakin banget kalau misalnya diadu kilo by kilo, kita menang. Value dari ikannya pun kita menang. Walaupun mereka pas lagi lewat di kapal kita, ya, mereka punya layaran. Tapi layarannya saya udah nggak konsen lagi. Yang penting kan ikan targetnya mereka punya atau tidak. Nah, ternyata mereka bilang nggak punya ikan target. Ya udah, udah senang. Tapi, akan lebih baik lagi sebenarnya kalau misalnya kita punya ikan target, walaupun kecil. Kurisi, ya, sini ada. Bibi! Di luar, di luar, di mana, di mana? Ayo, kita ke sini dulu dulu. Ya udah, kita... Bilangin, Kapten Kep. Kurisi, ya, segini-gini aja. Nggak usah yang gede. Nggak usah yang gede. Beberapa menit aja, kita turun aja sambil nunggu mereka. Nggak parah aja, belum dipotong kok. Belum, Pak. Ayo. Ajar lagi, kita set lagi. Kayak begini nggak apa-apa, Pak? Dua jari. Asal ada mereknya aja, mereknya kuri sih. Jadi, bagian pas lagi terakhir-terakhirnya juga, kita sempat kasak usuk juga akhirnya. Kasak usuk, nyari, paling nggak dapat nyari satu cablak, walaupun ukurannya cuma dua jari. Sekarang berada di Pulau Tinjil. Kita mencoba mancing di spot-spot, deket aja di spot dangkal. Ini kedalaman kurang lebih 10 sampai 15 meter. Kita coba untuk casting, mudah-mudahan ada ikan. Yuk. Kita cabut aja. Berharap aja, berdoa. Kita bisa jadi yang pemenang. Situ emang saya sedikit drop. Ya sudah lah. Kalau harus kalah ya nggak apa-apa. Karena emang di dunia mancing itu bukan menang atau kalah sih yang kita cari. Tapi mungkin kita kurang beruntung. Kita sekarang ini udah mancing dua hari, satu malam. Akhirnya teman-teman juga udah pada ini. Udah pada kabel semua. Terus juga waktu pertandingannya memang udah habis. Akhirnya kita sekarang menuju ke tempat kelelangan. Untuk hitung semua hasil tangkapan. Tim lawan juga menuju ke sana. Tim Sibos pasti yakin bukan menang. Hasil tangkapan kita? Bayang. Waktu tantangan Big Fish sudah habis. Kedua tim dalam perjalanan menuju dermaga Binoangan untuk melakukan penimbangan. Sesampainya di dermaga, kedua tim langsung membawa seluruh tangkapan ikan selama dua hari satu malam. Dan inilah saatnya perhitungan hasil keseluruhan. Untuk mengetahui siapa yang berhasil menjadi pemenang tantangan Big Fish kali ini. Tim Sibos mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hasil tangkapannya. Berikut hasil perolehan ikan target dari tim Sibos. Enam ekor kurisi bali atau cablak dengan bobot 7 kilogram. Selanjutnya giliran tim Siketcher menimbang hasil tangkapannya. Berikut hasil perolehan ikan target tim Siketcher. Tim Siketcher tidak mendapatkan ikan target satu pun. Dan akhirnya tim Sibos yang memenangkan tantangan Big Fish di perairan Binoangan kali ini. Dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Tim penantang yaitu tim Siketcher nampaknya harus berbesar hati. Dengan pukulan telak dari tim Sibos. Aslinya kesel, gimana ya? Nggak bisa ngomongnya mengkal sih. Mengkalnya tuh kita punya ikan yang lebih baik, kilo yang lebih baik. Punya segala sesuatunya kayaknya yang untuk menangnya. Tapi ya kita nggak punya ikan targetnya itu kesel banget. Ngeliatnya pun jujur, ngeliatnya pun sakit. Banget. Ya itulah. Jadi... Gimana ya? Sekarang juga mungkin masih ada keselnya dikit juga. Ngeliatin pas lagi yang mereka bilang... Apa ya? Mereka agak-agak ngejek gitu pas lagi di TPI kayak gitu. Itu bener-bener bawaannya... Gitu dong sih. Tim kita yang menang, ikan target kita dapet, ikan gede kita dapet. Meskipun dalam penibangan, kita kalah total gitu kan. Tapi yang dapet ikan target, ya tim kita. Dimas! Apakah ikan target berikutnya? Dan di perairan manakah Big Fish akan menantang tim lainnya? Nantikan episode Big Fish selanjutnya hanya di Nel. Apakah ikan target berikutnya buat kita udah beli ini? 40 tahun untuk menang lebih baik. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton